Intro Laksana Trihandoko Resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Istana Negara, Rabu 28 April 2021 Pelantikan Laksana berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 19M tahun 2021 tentang pengangkatan Kepala BRIN Laksana yang biasa dipanggil dengan LTH ini pernah menempuh pendidikan tinggi di Jepang Saat itu ia tercatat sebagai peserta karya siswa pemerintah Indonesia di bawah program OFP4 dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi RI, ERA B.J. Habibi LTH sempat mengenyam bangku kuliah di jurusan Fisika ITB selama beberapa bulan Namun karena mendapat beasiswa dari pemerintah itulah ia akhirnya meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan studi ke Kumamoto University di Kumamoto, Jepang Pada 1993, LTH melanjutkan pendidikan Jinjang Master di Hiroshima University, Hiroshima hingga menyelesaikan program doktornya di bidang teori Fisika Partikel atau Fisika Energi Tinggi pada tahun 1998 Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, LTH melanjutkan karir sebagai peneliti di lembaga-lembaga penelitian dunia di Italia, Jerman, dan Korea Selatan Sejak kepulangannya ke Indonesia tahun 2002, LTH yang dikenal luas sebagai peneliti bidang Fisika itu menjadi peneliti tetap lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIPI di Kampus Puspip Tek Serpong, Tangerang dan menjadi pengajar di Departemen Fisika UI Kampus Depok LTH memberikan mata kuliah lanjut untuk mahasiswa tingkat akhir dan pasca sarjana terkait Fisika Teori seperti Fisika Kuantum Relativistik, Teori Medan, Teori Grup, Relativitas Khusus, serta Fisika Partikel Dan sejak 2018, pria kelahiran Lawang, Malang, Jawa Timur pada 7 Mei 1968 itu memimpin LIPI hingga diangkat sebagai Kepala BRIN Di dunia penelitian, LTH telah mendapatkan sejumlah penghargaan seperti anugerah kekayaan intelektual luar biasa 2009 untuk bidang sains LTH pun masuk ke dalam tokoh dengan 101 inovasi paling prospektif 2009 untuk aplikasi TI publik berbasis data dan komputasi terdistribusi serta HBB Award untuk bidang sains 2004 atas penelitiannya di bidang fisika teori Prestasi internasional juga diraih saat mendapatkan kehormatan sebagai Simon's Regular Associate Fellow di ICTP Triste untuk periode 2014 hingga 2019 serta Humboldt Fellow sejak 1999 Dengan semua pengalaman dan prestasi tersebut Presiden Jokowi pun yakin LTH mampu memimpin BRIN lembaga yang menaungi belasan ribu peneliti tersebut Terima kasih Ya, terima kasih. Jadi kami sudah melakukan integrasi 5 entitas utama ya itu pada tanggal 1 September 2021 yang lalu dan kemudian sekarang kita sudah menyelesaikan yang 36 eh mohon maaf 34 ya 34 yang dari kementerian lembaga yang lain gitu di akhir Januari kemarin Nah, apa pentingnya integrasi ini kan gitu ya Jadi, dengan integrasi ini sebenarnya bukan integrasi unit-unitnya itu yang penting tapi adalah kita mengkonsolidasikan sumber daya riset gitu ya Jadi, termasuk disitu adalah yang utama adalah manusianya sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur dan sumber daya anggaranya gitu Nah, dengan dikonsolidasi itu kita jadi memiliki critical mass yang jauh lebih tinggi ya memiliki kapasitas untuk mendukung aktivitas-aktivitas riset lebih baik lagi dan sekaligus memfasilitasi orang lain, pihak lain termasuk industri dan juga kampus-kampus kita untuk bisa masuk ke riset dengan lebih baik gitu Ya, jadi kalau riset itu selalu mestinya ya kalau dilakukan dengan benar, riset itu pasti ya harus relevan karena riset itu bermula dan berawal dari problem real gitu ya bagaimana kita menyelesaikan problem real itu kan Nah, yang tadinya itu diacar-acar di 74 kementerian lembaga itu yang sekarang sudah dikonsolidasikan gitu ya Nah, sehingga kita bisa melakukan riset yang tadinya tidak mungkin dilakukan kalau sendiri-sendiri gitu ya dan itu ada banyak sekali riset yang seperti itu karena riset itu pada prinsipnya kan mahal ya gitu, mahal sekali gitu jadi terutama terkait dengan infrastruktur gitu dan juga terkait dengan ketersediaan sumber daya manusianya gitu ya jadi kalau tadinya kita hanya punya 3 orang di sana, 2 orang di sini, 7 orang di situ bahwa sekarang langsung 13 orang itu berkumpul gitu ya misalnya 20 orang itu langsung berkumpul gitu dan sehingga kita langsung bisa memiliki kapasitas dan kompetensi untuk berkompetisi gitu dengan pihak lain gitu karena riset itu selalu global ya jadi kompetisinya global, tidak lokal sehingga kalau kita diacar-acar di mana-mana ya akhirnya tidak bisa berkompetisi dan akhirnya tidak bisa menghasilkan apa-apa gitu ya jadi kembali ke pertanyaan tadi intinya sebenarnya bagaimana membuat riset kita itu berhasil dan mampu kompetisi gitu ya kalau risetnya itu sendiri pasti bermula dari problem yang real gitu ya itu pasti, jadi ya pasti kalau dia berhasil itu bermanfaat gitu ya masalahnya sekarang bukan risetnya itu bisa menjawab kebutuhan real atau tidak selama ini yang sering terjadi itu risetnya tidak berhasil gitu ya jadi nah dengan konsolidasi ini kita meningkatkan tingkat keberhasilan daripada riset itu gitu ya jadi secara prinsip jadi kami kami kan hanya mengikuti amanat dari regulasi ya kan khususnya Perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN dan disitu memang diamanatkan untuk ada pengalihan ya pengalihan sumber daya riset ya SDM, aset, program, anggaran, infrastruktur ke BRIN gitu ya nah kami pada posisi itu untuk menerima gitu ya sehingga kami sebenarnya juga tidak, kami hanya menerima yang sudah dialihkan gitu kalau di luar itu masih ada yang lain tentu itu masih menjadi ranah daripada masing-masing kementerian dan lembaga gitu jadi itu saat ini kami fokus bagaimana mengelola yang sudah dialihkan ke kami tadi gitu dan itu pun jumlahnya sudah cukup dan sangat besar gitu ya ya sebenarnya kalau kita bicara anggaran ya gitu kalau kita bicara anggaran saat ini anggaran yang ada di BRIN itu anggaran dari 5 entitas ya yang jumlahnya 6,096 triliun ya 6,1T lah ya jadi dan itu tetap tidak ada yang dipotong gitu ya nah kami sedang menunggu proses pengalihan anggaran dari ex unit riset kementerian lembaga gitu dan itu yang masih berproses di kementerian keuangan dan kita masih menunggu bagaimana apa seberapa banyak terus program apa yang dialihkan dan sebagainya gitu tapi kalau dari 5 entitas tadi sama sekali tidak ada yang dipotong ya ya kalau kita bicara anggaran yang dari 5 entitas ya yang saya sampaikan tadi yang 5 entitas yang di integrasikan di awal 1 September itu itu jumlahnya kurang lebih 6,1 triliun ya kan dan itu sebagian besar sebagian besar itu adalah anggaran riset murni tapi anggaran riset murni itu ada macam-macam ya kan ada yang untuk bahan riset ada yang untuk infrastruktur ya infrastruktur itu termasuk investasi pemeliharaan dan operasional infrastrukturnya gitu ya jadi dan yang infrastruktur ini yang paling besar jadi ini hampir 2,3T itu hanya untuk infrastruktur ya kemudian kalau anggaran bahan itu yang tidak terlalu besar kemudian ada untuk anggaran pengembangan SDM itu juga yang cukup besar kemudian ada anggaran fasilitasi ya nah fasilitasi ini yang kita buka untuk semuanya secara kompetitif gitu ya nah ini yang yang apa yang di kompetisikan ya jadi termasuk untuk perisad brin juga mereka juga harus berkompetisi gitu ya bersama-sama dengan perisad dari kampus juga dari industri nah ini yang selama ini belum pernah ada ya gitu jadi banyak skema pendanaan dan fasilitasi yang sudah kami kembangkan yang kita sudah buka 21 Desember yang lalu ya yang selama ini belum pernah ada dan sekarang bisa dilakukan karena anggaran sudah dikonsolidasikan misalnya kita bisa ada hibah uji klinis ya kan bagaimana kita bisa mendukung ya proses hilirisasi dari riset terkait obat lokal, bahan baku obat dan sebagainya kemudian juga ada hibah hari layar yang memungkinkan para perisad kita itu untuk melakukan riset di laut memakai kapal armada, kapal riset yang sekarang dikelola secara terintegrasi di dalam brin misalnya ya jadi banyak sekali hal-hal seperti itu ya ditambah juga terkait dengan fasilitasi untuk pengembangan SDM riset gitu ya yang kita mulai dari mahasiswa S1, S2, S3, postdoc dan apa sampai profesor tamu itu juga kita sekarang bisa sediakan gitu ya dan itu kita buka, kita kompetisikan secara terbuka gitu ya sebenarnya proses integrasinya sendiri tidak makan waktu lama ya waktu kita mengintegrasikan 5 entitas itu hanya 1 bulan praktis kita ya kita hanya butuh waktu 1 bulan kemudian untuk apa yang proses selanjutnya yang 34 kementerian lembaga itu kita selesaikan akhir bulan yang kemarin gitu ya memang masih ada beberapa sivitas yang sebagian ya sivitas yang proses administrasi pengalian kepegawaiannya belum selesai tapi itu kan kita berproses ya terus dengan BKN misalnya badan kepegawaian negara jadi karena itu dilakukan secara kolektif gitu ya tetapi secara prinsip kita sudah selesaikan semuanya hanya 5 bulan gitu hanya 5 bulan justru yang lebih penting itu adalah bagaimana kita kemudian pasca integrasi ini apa segera memastikan ya bahwa perubahan manajemen ini ya itu bisa langsung apa ter ter apa istilahnya itu ya bisa langsung di eksekusi di tataran operasional begitu ya karena kita tidak hanya mengumpulkan unit riset yang tadinya berserakan di Kementerian Lembaga tapi juga kita melakukan perubahan apa tatak lola internal ya perubahan manajemen riset secara keseluruhan itu kita ubah karena kalau kita hanya menggabung-gabungkan saja tanpa melakukan perubahan manajemen tentu tidak akan ada gunanya sebenarnya ya gitu ya jadi nah proses ini yang justru menurut saya itu perlu waktu karena itu perlu bagi setiap riset untuk beradaptasi ya kan dengan pola baru cara kerja baru dan sebagainya tetapi kalau kita konsisten melakukannya saya yakin satu semester juga sudah cukup biasanya dari pengalaman saya waktu di LIPI perubahan itu cukup 6 bulan itu sudah apa mereka sudah akan settle ya gitu jadi contohnya sekarang kita sedang melakukan pemetaan SDM pemetaan SDM dimana setiap SDM di print itu boleh memilih gitu ya boleh memilih dia mau bekerja di bagian apa dimana ya dan menduduki jabatan apa gitu ya nah jadi itu kita lakukan untuk seluruhnya ya jadi hampir 14.000 sivitas print itu gitu kita lakukan ya secara keseluruhan gitu mereka bisa milih mau menjadi periset mau menjadi manajemen pendukung riset gitu ya atau dia ingin menjadi apa jabatan fungsionalnya itu yang ini yang itu ingin pindah kota bahkan juga bisa gitu ya karena print ada dimana-mana sekarang kan gitu tetapi apa itu menjadi bagian yang paling penting yang harus kita lakukan karena dengan apa memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih itu di lain sisi kita akan meminta tanggung jawab dari pilihan itu gitu ya karena kita akan menerapkan indikator kinerja tahunan bagi setiap personel yang ada di print gitu ya jadi periset itu adalah orang yang melakukan aktivitas riset apapun jabatannya ya apapun jabatannya jadi bisa jabatan fungsional peneliti bisa perekayasa bisa statistisi bisa analis kebijakan bisa analis data ilmiah dan macam-macam ya kurator koleksi hayati juga ada ya segala macam kita setidaknya ada 20 jabatan fungsional yang bisa dipilih ya di kalangan periset kita jadi kita tidak melihat jabatan fungsionalnya selama dia berada di pusat riset ya di dalam pusat riset dan mengerjakan aktivitas riset maka dia termasuk kategori periset gitu ya nah kemudian standarnya apa? itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita memperlakukan yang kita sebut sebagai indikator kinerja tahunan gitu ya nah indikator kinerja tahunan itulah yang kita terapkan ya itu ada indikator kinerja untuk personal setiap periset ya itu otomatis akan terkena itu yang kedua adalah indikator kinerja dari grup risetnya gitu ya karena biasanya periset itu dia berkumpul dalam satu grup ya gitu nah grup riset ini juga ada indikator kinerjanya setiap tahun ya yang akan menjadi bahan evaluasi kita untuk tahun berikutnya misalnya ya ya ekosistem riset itu yang ideal itu tidak ada ekosistem riset yang ideal di Indonesia ya ekosistem riset yang ideal itu ya pasti sama untuk semua negara karena riset itu sesuatu yang sebatannya universal ya aktivitas yang universal nah tadi sampaikan kenapa kok banyak yang nggak mau balik gitu ya ya kan gitu ya jangankan nggak mau balik gitu ya yang sudah bekerja di sini pun banyak keluar gitu kan dan itu apa saya juga termasuk generasi yang mengalami itu begitu ya saya sendiri juga mantan diaspora gitu ya dan saya sesujurnya juga pernah berpikir tidak mau balik ya sejujurnya gitu jadi tapi ya memang harus kita akui bahwa dalam jangka waktu cukup lama ya kita memang belum berhasil menciptakan ekosistem riset yang bagus ya gitu kalau saya tidak usah jauh-jauh kita bandingkan saja dengan misalnya Malaysia ya kan kalau dulu tahun 70an kita banyak kirim orang dosen ke Malaysia ya kan sekarang kita kirim mahasiswa ke Malaysia ya gitu orang Malaysia nggak terpikir studi di Indonesia misalnya ya bahkan untuk bidang-bidang yang teknik, hard science dan sebagainya ya gitu artinya selama 50 tahun ini ada sesuatu yang kita kurang gitu ya dan itu yang harus kita akui dan itulah menjadi PR utama saya saat ini gitu ya dengan momentum pembentukan BRIN ini jadi bagaimana kita bisa memperbaiki, memperkuat ekosistem riset kita itu sehingga sesuai dengan standar global gitu ya jadi yang ideal itu sesuai standar global karena riset itu universal, kompetisinya global jadi ya standarnya sesuai standar global dan itu tidak mungkin kita lakukan kalau kita masih sendiri-sendiri gitu ya saya sebelumnya ke Pak Libi kan Libi itu yang terbesar gitu ya itu pun saya tidak sanggup ya melakukan itu ya karena terlalu critical massnya masih terlalu rendah gitu ya dan memang dengan kita kumpulkan ke BRIN ini ya seperti yang tadi saya sampaikan dengan berbagai fasilitasi apa yang kita sudah lansir 21 Desember kemarin itu itu menunjukkan bahwa setelah ada BRIN kita bisa melakukan banyak hal gitu ya yang tadinya tidak terpikir gitu bukan tidak terpikir ya tidak berani memikirkan bahkan karena tidak mungkin kita lakukan gitu ya jadi banyak sekali hal seperti itu yang selama ini tidak mungkin kita lakukan karena semuanya terpencar-pencar di mana-mana misalnya ya gitu nah saya percaya dengan proses ini kita justru akan bisa menarik BRIN train itu kembali ke Indonesia gitu ya dan sebenarnya kita sudah lakukan tahun lalu kita sudah 325 posisi kita buka ya untuk apa kandidat riset berkualifikasi S3 misalnya dan separuh itu dia seorang gitu ya dan mulai tahun ini kita buka 500 orang 500 orang ya setiap tahun gitu sehingga kita bisa menyampaikan ya karena kita ini kan banyak mengirim anak muda ke luar negeri ya kan bahkan dengan biaya negara ya melalui LPDP misalnya gitu tetapi kita tidak pernah menyediakan tempat kerjanya ya kan terus kalau dia nggak mau balik kita salahkan mereka ya nggak bisa juga gitu ya karena mereka sudah S3 sudah studi sudah melakukan sesuatu di bidang yang di level yang advance gitu kalau kita tidak bisa menyediakan mainan ya dalam tanda petik mainan itu disini ya jangan harap mereka mau kembali gitu ya nah angkatan saya saja yang dulu dididik Pak Bibi hanya 30% yang kembali ke Indonesia gitu misalnya ya yang kembali dan masih stay di lembaga riset gitu ya itu pun tidak semua jadi riset gitu jadi itu realita kita saat ini gitu ya dan apa dengan perubahan manajemen perubahan tata kelola tadi ya saya yakin kita bisa menarik itu karena waktu di Lipi pun sudah mulai bisa menarik dari tahun 2017 ya kita sudah setiap tahun menarik diaspora waktu di Lipi ya meskipun tidak sebesar jumlahnya tahun lalu seperti di Brin ya dan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya ya gitu jadi nah ini pembentukan Brin ini momentum sebenarnya untuk bisa mengubah persepsi dan sekarang kita sudah bisa menyediakan mainan ya dalam tanda petik tadi untuk mereka-mereka itu sudah bisa menyediakan dalam tanda petik take home pay yang cukup memadai ya memadai itu kalau dibandingkan dengan Malaysia misalnya ya gitu menurut saya saya selalu pakai perbandingan dengan Malaysia karena itu yang paling rasional ya gitu untuk saat ini gitu jadi dan kita memang beneran sudah bisa menarik mereka gitu ya ya jadi sudah lewat Brin Trin itu justru kita sekarang reverse Brin Trin ya jadi kalau pada proses integrasi kita nggak tanya setuju atau tidak setuju gitu ya ini kan ASN ya gitu ya gitu ya gitu ini kan bukan orang Arisan gitu ya jadi yang tanya you mau tidak gitu ya ya tapi kalau kasus di Ekman itu kan selama ini sebenarnya Ekman itu bukan lembaga gitu ya gitu justru dengan integrasi di Brin Ekman itu proyek dibawah Camry Stack gitu ya karena Camry Stack diintegrasikan ke Brin otomatis dia terbawa ke Brin gitu ya dan justru setelah di dalam Brin kita jadi lembagakan dia sehingga dia menjadi lembaga yang resmi pusat riset biologi molekuler Ekman yang dulu itu cuma namanya saja lembaga tapi sebenarnya nggak ada status kelembagaan apapun gitu ya di Ekman itu hanya proyek begitu dan itu tidak memberikan kepastian hukum bagi para proses di dalamnya gitu jangankan yang honorer yang ASN saja mereka tidak jelas statusnya gitu ya tidak bisa diangkat jadi peneliti ya maksudnya jabatan pusat peneliti ya mendapatkan hak finansialnya dan tidak bisa mereka diperlakukan seperti tenaga administrasi kan berpuluh tahun seperti itu gitu setelah kita lembagakan di dalam Brin menjadi pusat riset biologi molekuler Ekman dan mereka kita bisa angkat jadi periset yang sebenarnya dengan semua hal finansialnya kan gitu ya nah kalau yang honorer ya memang kita kembalikan lagi Anda mau gabung atau tidak begitu ya ya itu kita serahkan ke masing-masing gitu kita tidak maksa dia gabung tapi juga kita tidak apa, oh kamu harus keluar juga tidak begitu ya gitu karena kalau honorer itu dimanapun di lembaga pemerintah akhir Desember pasti diberhentikan gitu ya karena selalu masa kerja hanya satu tahun kalau honorer itu ya di lembaga pemerintah dimanapun ya gitu jadi ya memang mereka apa ya memang waktu itu berhenti sebelum 1 Januari apa kita switch manajemen itu ya mereka sudah berhenti gitu tapi waktu 1 Januari kita kan tawarkan siapa yang mau masuk kembali ke Brin dengan skema dan mekanisme yang baru gitu ya dan cukup banyak yang mau masuk ya cukup banyak tapi kalau yang gak mau masuk kita juga gak paksa iya gitu tapi jangan ngomel ya gitu ya nah iya kan kan itu pilihan ya iya ya itu bagus ya iya tetapi kan kalau apa pemahaman saya iya kan itu kan tidak semata terkait Mas Ainunnya gitu ya itu kan contoh ya contoh bagaimana bagaimana sih ayo kita ajak tuh teman-teman yang masih di luar itu supaya mau berkontribusi langsung di negara kita gitu ya bukan berarti oh Mas Ainun harus balik Mas Ainun yang harus diajak kan tidak begitu kita kan ada banyak ya tadi seperti saya sampaikan juga kan Brin setiap tahun apa mulai tahun ini bahkan 500 orang gitu ya gitu dan apa yang penting itu adalah sebenarnya ya kalau kita di tataran real ya gitu bagaimana kita memastikan teman-teman yang kita ajak pulang itu tetap punya mainan gitu ya jadi bukan sekedar diajak pulang kalau dia sekedar diajak pulang kemudian disini dia gak punya mainannya dia gak bisa nganggapain juga dia malah jadi beban juga kan buat negara ini ya dan dia juga kasihan kan akhirnya dia mengorbankan karirnya ya untuk sesuatu yang tidak jelas gitu ya nah ini yang mainan disini yang harus diperjelas gitu ya sebelum secara umum ya apa pada saat kita mau menarik apa brain kita yang ada di luar itu itu menurut saya itu yang harus kita lakukan dan itulah pembelajaran yang yang saya apa yang saya hadapi ya dari pengalaman saya sendiri gitu ya sebagai mantan diaspora jadi bagaimana pengalaman yang yang dihadapi generasi saya itu tidak terulang gitu ya jadi kalau dia tidak ada mainan disini ya dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu mungkin lebih baik dia tetap di luar ya karena kalau masalah kontribusi ke negara ya ke masyarakat dan apa negara kita ini kan tidak selalu harus berada secara fisik disini gitu kalau disini belum ada mainannya lebih baik dia ada di luar tapi dia punya katakanlah relasi ya apa kolaborasi dan sebagainya dengan dengan kita disini itu akan jauh lebih kontributif barangkali ya jadi secara umum itu jadi apa saya setuju kita untuk apa menarik brain dari luar supaya ke dalam ya bahkan kalau di brain kita tidak hanya menarik brainnya orang WNI ya tapi bahkan WNA pun kita undang yang bagus-bagus iya gitu supaya dia mau riset disini bersama-sama dengan teman-teman kita misalnya gitu itu penting sekali karena SDM itu SDM Unggul ya itu nomor satu gitu tapi ya kita harus siapkan mainannya ya kalau mainannya tidak disiapkan ya percuma gitu kasian malah mereka nanti ya kira-kira begitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih